Kisah Sedih Kisah Sedih Kisah Sedih Biasanya memang 24 malam ke gereja dulu, kebetulan gereja kan di rumah papa Kita punya gereja di situ, ya 25 biasanya kumpul sama kakak-kakak keluarga, tunakan, cucu-cucu, kumpul ke gerkado Biasanya sudah selesai, baru bisa relax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku udah siapin perintilan-perintilan Natal buat game Kalau gak besok lusa mau ngedekorin sedikit lah di rumah atau di kamar dia Gitu udah belanja kemarin Terus udah siapin keadaan Natal juga buat GMP Sofa sih barus itu rencananya Kalau aku tuh dari dulu emang tidak terlalu bertradisisi Emang Natal-Natal aja ke gereja Makan pun tidak kalau di keluarga aku dulu ya Dulu kan susah ya kan ya Jadi yaudah lah gitu pulang gereja yaudah Pas 25 tahun merayakan Natal sebagai sepasang suami istri Tahun ini menjadi momen yang memiliki dampak cukup besar bagi kehidupan Gading dan Giselle Dikenal sebagai pasangan yang penuh keharmonisan Bersama Gempi Mereka memang kerap memamerkan kebersamaan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti berlibur bersama Dan kini semua momen-momen indah tersebut seakan telah sirna Namun benarkah Gading justru merasa santai menjelani Natal pertama tanpa kehadiran Giselle Iya Tapi kan dulu-dulu sebelum kawin juga ada Natal-Natal enggak sama Giselle Jadi sekarang ada keluarga, ada anak Tetap harus durayakan dengan cinta-cinta ya Iya Dure nih Dure 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 keren Cak gimana Cak Kok bisa pas pak Kita makan Dure Dure Ya iya pasti dibanding dengan Natal yang tahun lalu kan pasti beda banget Cuman ya kita jangan berlari dalam kesedihan itu kan harus You only live once you have to move on and life goes on Harus di jalanin Iya iya pasti orang kan enggak gampang menghadapi perceraian Semua orang juga pasti yang menikah enggak pingin cerai pastinya Pasti kan enggak gampang menghadapi semua Belum Iya mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh dari wartawan Mungkin dari netizen juga banyak ngomong apa-apa Ya masing-masing orang kan cara menghadapi masalahnya beda-beda Misalnya beda, bisa beda mungkin ada beda-beda Itu sangat wajar orang menghadapi perceraian sedih itu sangat wajar Oh itu sentuh cuman kan semua orang enggak perlu tahu Enggak perlu saya tunjukin kan Sementara itu perasaan serupa juga menghindapi diri Giselle Saat mengenang perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya Namun bagi Giselle, suka cita Gampi merasakan kehangatan di momen spesial tersebut Adalah hal yang harus diutamakan Karena itulah ia bahkan memutuskan akan menemani Gampi Merayakan Natal dengan keluar ke Gading jika tak ada halangan di kemudian hari Namun benarkah Giselle justru telah memiliki rencana Untuk melakukan perjalanan liburan usai perayaan hari raya Natal Gak mesti sih, gak mesti juga loh kadang-kadang Cuman tahun ini kayaknya kita gak ada liburan Belum tahu mau gimana Belum-belum terus terang Belum ada rencana mau ke depan Apa segala macem Belum ditata Kalau kemarin-kemarin sih biasanya ada tukar kado Keluarga besar emas Gitu gitu ya Kalau sekarang ya mungkin kalau gak ada halangan Gak ada apa-apa Misalnya ini ya aku mungkin ikut nemenin Gampi Mungkin bisa jadi Natalan di tempat keluarga besar emas juga mungkin Kalau emang aku gak ada isi kegetan yang lain gitu Gak apa-apa yang penting ya Tetap merasakan Natalnya Gampinya gitu Iya dia gak sih dia gak ada request aneh-aneh Makanya tadi pas mau beli Aduh rupa nanya dia mintanya apa gitu Jadi tadi dibeliin aja yang kira-kira dia suka gitu Karena dia basically enaknya kan baik ya semua juga dia mau-mau aja mainan gitu Di balik cerita harmonis yang selama ini hidup di tengah publik Pasangan Gading Martin dan Gisel Anastasia Rupanya telah menyimpan banyak persoalan dalam rentang waktu yang cukup panjang Semua persoalan itu pun berbuntut gugatan cerai yang dilayangkan Gisel Ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 November 2018 Pada sidang perdana perceraian mereka tanggal 5 Desember 2018 lalu Pihak pengacara Gisel memastikan bahwa Gading tidak akan pernah menghadiri sidang Karena mentargetkan keputusan First Tag alias ponis cerai tanpa dihadiri oleh pihak terhugat alias Gading Martin Itu pula yang terlihat pada proses sidang perceraian kedua mereka Dimana Gading juga tak hadir dalam proses mediasi Pertesehatur Gaden mismo Gading 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 dan dinyatakan tertutup kita sudah dibuka infonya kan kalau di peradilan itu tergugat boleh datang atau tidak artinya kalau dia mau membelah haknya sebaiknya dia datang tapi kalau dia pikir ah gak usah lah biarin itu gak perlu datang ada istilahnya putusannya nanti itu bahasa bagus banget pasrah kayaknya dua-duanya pengen cepat selesai ya pendapat saya sih udah tidak penting lagi saya juga udah gak ada sejaran tapi apapun keputusan mereka karena ini hidup ya kak Ting saya pasti support support dan tanda kutip bahwa bukan perceraiannya tapi apa ya penyelesaian dari sebuah kehidupan keluarga yang mereka mau selesai ya harus apapun keputusannya ya saya harus support ya kan dia syuting disini dan udah ada pengacaranya kan hanya menghebohkan perceraian Gading dan Gissel juga menyimpan sejumlah tega-teki yang muncul di benak banyak orang dibalik sejumlah kabar ketertakan rumah tangga mereka secara tegas baik Gading maupun Gissel sama-sama membantah kabar orang ketiga hingga urusan finansial yang sempat santor disebut sebagai dalam perceraian mereka seiring keputusan berpisah Gading dan Gissel mencetuskan beberapa kesepakatan saya sebagai orang tua lebih biaya tapi apapun keputusan mereka harus saya hormati bahwa itu tidak sangat tidak mengenakan ya tapi sebuah keputusan sudah diambil mereka berdua mereka berhak untuk menentukan hidupnya masing-masing saya kira ya ya setuju atau tidak setuju atau terdepan itulah yang sudah terjadi di tengah perharaan rumah tangga Gading dan Gissel dan dibalik sejumlah tega-teki yang menyelimuti kerentakan hubungan mereka satu hal yang akan tetap menjadi prioritas keduanya untuk saling bekerja sama adalah Sang Putri Sematawayang Gempi yang membuat Gading dan Gissel sepakat untuk tetap menjaga keharmonisan sebagai orang tua Gempi meski tak lagi berstatus sebagai pasangan suami istri oh gak-gakak kan saya punya saya ada rumah di Andara nanti Gissel sama Gempi akan tinggal di Remboa cuman si Gempi teman-temannya semua di Andara Rafatar semua turisnya dia suka banget tinggal di Andara karena banyak teman-temannya jadi gak masalah Gempi akan di mana atau ya satu tinggal sama bapaknya satu tinggal sama ibunya kapanpun kita mau ketemu boleh penghujung tahun 2018 menjadi sebuah momen titik balik dalam kehidupan Gading Martin dan Gissel Anastasia sejumlah rencana kebersamaan yang telah mereka rangkai nampaknya tak akan terwujud sebagaimana yang didampakan bagi Gissel peraharaan rumah tangganya ini akan menjadi sebuah pembelajaran untuk kembali memulai kehidupan barunya di tahun 2019 mendatang lantas apa resolusi Gissel ke depan paskah bercerai dari Gading Martin? resolusi mah yang pasti menata kembali semuanya yang pasti menjadi ibu yang full buat GMP bisa sambil kerjaan dan segala macem kalau untuk aku pribadi as you know semuanya ini hampir menjadi new chapter mungkin di kehidupan saya jadi ya mungkin lebih dimaknai dengan lebih bersyukur atas semua berkat yang diberikan memohon ampun untuk semua kesalahan yang pernah dilakukan jadi ada pengharapan untuk saya, untuk kami untuk bisa menjadi orang yang lebih baik aja lagi mungkin akan ada kolaborasi lagu dan segala macem yang sudah ada rencana di kepala ya mudah-mudahan tetap bisa, pokoknya tetap bisa berkegiatan berkarya lah tetap sama halnya dengan Gissel Gading yang di tahun 2018 tak hanya dirundung oleh perarah rumah tangga namun juga sejumlah pencapaian sebagai aktor ia pun telah mempersiapkan sejumlah resolusi tahun mendatang yang akan kembali diwujudkannya lantas benarkah perceraian yang kini tengah dihadapinya justru membuat Gading lebih fokus untuk mengejar karir dan impiannya justru malah sekarang difokus sama fokus pengen kerja, fokus nyari ide-ide apalagi buat tahun depan karena ya tahun depan ya harus jadi Gading yang baru gitu pengen buka tempat ngorongan sendiri tapi tempat ngopi gitu ya kalau di Bali sih udah buka tempat-tempat ngorongan-ngorong gitu ya tapi kalau pengen bikin di Jakarta secara karir ya pengen lebih mateng di dunia film, di dunia hosting kalau bisa punya acara sendiri yang namanya presenter temsi kan kalau punya acara sendiri itu Gading katakan misalnya Gading Show itu pencapaian juga setiap bocernya pasti dikasih anak tapi Alhamdulillah harus disyukuri ya selamat menikmati selamat menikmati